Aku menemukan Cafe Hedon di Surabaya. Nama tempatnya adalah Hedon Estate. Katanya di dalam tempat ini juga banyak ada mobil-mobil mewah dan juga sepeda motor mewah. Aku penasaran sekali, seperti apa tampilan tempat ini? Aku akan ajak kalian masuk ke dalam, kita akan lihat bagian dalam dari Hedon Estate. Lihat guys, aku sekarang ada di halaman parkirnya. Ini luas banget tempat parkirnya. Aku nggak tau ini cafe apa ya di dalam. Namanya aja udah Hedon. Berarti ini cafe mewah banget guys. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, di sebelahnya ini mereka juga punya namanya Hedon Garat. Coba kita lihat ke dalam ya. Katanya di dalam ini mereka jual spare parts sepeda motor guys. Ih gila guys, dari luar aku udah lihat satu motor tuh guys. Motor klasik tapi mulus banget. Halo bro. Halo Pak Yudis. Weh. Halo ya. Halo Yudis. Siapa namanya? Valentino. Valentino. Jepret. Beda lagi. Oh Rossi. Bro ini tempat apa sih? Jadi ini dengan Gerens kita jual spare parts khusus motor Inggris. Khusus motor Inggris. Ini motor tua ya? Ini motor BSL tahun 1956. Tahun 1956? Tapi kok mulus semua bro? Ini kita akan restorasi sendiri bro. Kalau temen-temen perhatikan setiap detailnya itu rapi banget loh. Dan kayak gak keliatan tua. Kelihatan tua dari desainnya. Tapi kalau part-partnya kalian lihat bersih semua kan? Ini kayak gini dijual gak cuman? Enggak. Ini koleksi. Koleksi. Ini ada lagi satu. Ini yang paling bawah. Tahun 1941. Tahun 1941. Hidup nih bro. Hidup. Bisa jalan? Jalan bisa kayak nomornya tadi ya? Guys lihat guys. Motor tahun 1941 guys. Kalian mau cari di luar susah ya. Meskipun kalian punya uang mau beli belum tentu dapet. Dan lagi-lagi udah di restorasi ya. Lihat. Kerjaannya rapi banget. Bersih. Bajaknya under 100 ribu. Hidup nih suratnya. Guys ini surat hidup guys. Tahun 1941 loh guys. Daripada beli for you ya. Bisa punya uang nabung beli ginian guys. Kenapa motornya motor begini bro? Kok nggak Harley gitu? Karena kalau Harley kan kita sudah banyak ya yang main suppliernya juga udah banyak. Kita cari supplier orang yang belum ada di Indonesia. Jadi untuk bisnisnya ini. Oke kita lihat di sebelah sini teman-teman. Di sebelah sini. Ini terpajang. Part-part sepeda motor. Tapi rapi banget loh. Nggak kayak toko-toko jual peralatan motor pada umumnya gitu. Ini full original. Full original. Berarti import ya? Import ya. Ini kayak new old stock gitu. Nggak baru. Oh memang diproduksi masih? Masih diproduksi dari pabrik? Biasanya masih ada. Semua part-partnya nih. Sampai ujung situ tuh lampu-lampu semua ada. Ini yang krum-kruman ini. Cari di sini nggak ada biasanya ya. Oh ini tangki. Kalau ini India. India. Maksudnya importnya dari India? Importnya dari India. Ini BSA Norton. Ini apa bro? BSA. BSA ini BSA juga. Shock breaker ada. Stang ada. Ini kenal pot ada. Semua loh. Joknya saddle juga ada. Biasanya original loh. Ini aku lihat emblem ya. Emblem Norton loh guys. Original. 600 ribu emblemnya saja itu. Ariel ini. 1 juta emblemnya doang gitu. Apa kita beli emblemnya aja ya? Tempel di motor kita ya? Tapi katanya di sini ada itu bro. Ada mobil Lamborghini katanya. Ada boleh. Ntar kita masuk di dalam. Ada beneran? Ada beneran. Boleh lihat? Boleh. Guys lengkap ternyata di sini. Nggak cuma sepeda motor. Kita mau lihat mobil ya. Tapi Bang Edis. Belum kita ke Lamborghini. Kita ke hewan-hewan. Hewan? Mereka juga di sana. Guys mereka juga pelihara hewan guys. Hewan apa aja di sini. Kita lihat ya. Masuk bro. Guys kita dikasih masuk guys. Burung merat. Ini ada banyak banget loh. Ada yang putih juga teman-teman. Jantan dua tuh. Sisanya betina tuh. Oh ini ayamnya guys. Lihat ayamnya cakep banget. Bulunya tebel gitu. Asik ya. Di sini fadnya tanemannya ada. Ada air mancurnya. Ini siapa yang suka burung-burung gini bro? Tambah lagi bro. Burung atas bro. Burung yang nggak di land. Yang di atas. Naik dia guys. Lihat lehernya birunya bagus banget guys. Birunya nyala yang ini. Kalau biasanya kan kayak gitu tuh. Biasanya birunya setengah hijau. Yang ini birunya solid. Kalau aku di sini bisa lama bro. Berjam-jam. Ayo kita lanjutin. Kita lihat mobil ya Bang. Lihat mobil guys. Guys kalian like video ini guys ya. Subscribe guys. Kita menuju 20 juta subscribers guys. Ini kayak tempat-tempat ini ya. Lounge-lounge gitu ya bro ya. Ini apa sih sebenarnya? Jadi kita ini ada resto kalau di area sini. Ini restoran. Ini teman-teman yang Surabaya udah pernah datang sini belum ya? Udah pernah coba komen di bawah ya. Yang belum datang, datang ke sini guys. Cobain guys. Luas banget tempatnya ya. Lounge-nya ada di dalam. Ada lounge juga. Bro aku mau lihat mobil dulu bro. Mataku pusing ngeliat sini kuning-kuning gitu. Kita ketemu Lamborghini. Coba lihat dari depan dulu. Ini lampunya nggak normal guys. Sudah kayak dimodif-modif juga. Buka hoodnya udah dimodif. Lihat. Kalau kalian perhatikan nih lampunya beda sama Aventador guys. Lihat. Ini ciri-ciri dari Lamborghini Gallardo ya. Bener nggak bro? Gallardo. Tapi udah di custom ya. Dimodif ya. Modifnya banyak banget loh. Ini lampu headlampnya udah diganti. Ini jadi cupnya juga kayaknya udah dimodif guys. Jadi karbon juga disini. Di bagian sampingnya juga ditambahin. Wingnya lebar banget guys. Ini nggak normal. Ini bagus banget. Kenapa potnya udah pake 4 ini. Ini ditambahin juga guys. Ini bagus banget. Kayaknya memang ownernya itu hobinya bener-bener mendalam ya. Terus katanya punya bengkel sendiri. Jadi rapi banget garapannya. Ini mobilnya lagi posisi terkunci. Tapi kita lihat dari luar. Dalamnya semua tuh rapi banget. Kalau menurutku itu juga di custom ya. Dalamnya jadi full carbon segalanya. Nah ini yang unik nih. Tadi bro Valen bilang disini ada Harley Lamborghini. Jadi mobil ini dikapel dengan motor Harley ini. Ini basicnya Harley. Cuman di custom jadi lambung. Jadi ini sebenernya motor Harley. Tapi udah di full custom. Dengan konsep Lamborghini guys. Lihat warna kuningnya menyesuaikan warna mobilnya tadi. Rapi gitu ya. Dari tadi semua di depan kita lihat. Garapannya bersih-bersih rapi. Dan ini yang lucu katanya. Yang custom buildernya itu di? Kita di Kalimantan. Di Kalimantan dong. Kita lagi di Surabaya. Tapi ini motor dibuatnya di Kalimantan. Lihat guys rapi detail banget nih. Sampai pedal rimnya juga udah full chrome. Mengkilap banget. Tapi ini kepake gak sih bro? Enggak. Cuman dibuat pajangan. Kayak sini emang pajangan doang guys. Sayang banget. Coba kalau kita yang punya guys. Kita bawa jalan-jalan ya kan. Di pinggir pantai kutu. Custom paint ini ya. Logo Lamborghini. Tangkinya dua loh. Kanan kiri. Tangkinya satu. Nyatu ya? Yang ini? Enggak. Dekorasi. Oh dekorasi. Cakap banget ya guys. Ini kalau ditembak lampu bisa nyala nih. Karena banyak chrome-nya. Ini ada motor can M ya. Ini motor tapi serasa naik mobil ya sih. Roda tiga tapi lebar banget. Kalau jalanan macet tetap kena macet kita naik ini. Tapi yang ini original kayaknya bro. Enggak di modif-modif. Belum di modif. Ini apa bro? Panggung? Ini seats kita. Buat event. Oh buat ini? Musik? Buat live music di dalam. Halo ini? Buat event aja. Buat event. Jadi kayak ada kayak. Launcher produk. Ulang tahun. Ulang tahun. Oh iya. Nanti kapan-kapan kita coba ride ini di Bali ya. Di Bali lumayan banyak. Ada temen-temenku yang punya juga. Ini yang bikin mataku dari tadi. Mau noleh aja gitu. Aku lagi seneng sama jeep. Nah kebetulan disini ada satu unit. Rubicon. Tapi sudah di modif. Modifnya juga keren banget. Ini kaki-kaki udah di modif semua guys. Pelek udah diganti. Ban udah diganti. Depan kayaknya udah diganti semua bro. Tuh depan udah ganti semua. Tambah lampu lagi. Ini diganti. Pakai lampu bar di atas. Semuanya udah full modif ini. Ini modifnya aja segini bisa 1 miliar loh temen-temen. Ini yang unik ya. Pintu dilepas. Masuk aja bro. Berarti boleh masuk. Tuh gak apa-apa. Boleh boleh masuk. Lihat guys. Aku disuruh masuk ya. Ini sampai dalamnya tuh kayak udah diganti-ganti semua deh. Atap-atapnya udah dilepas. Atapnya dilepas. Nah. Bener loh. Lihat guys. Taraaa. Gak ada atapnya guys. Siapa yang bikin konsep begini bro? Oh ntar kita sendiri. Kalau ini kita di bengkel kita sendiri. Ngerjain di bengkel sendiri. Tambahan juga guys. Lampu juga udah diganti. Semua diganti-ganti nih. Special edition. 75 anniversary. Pajangan doang nih ya. Pajangan. Pajangan doang. Ntar aku foto disini guys ya. Aku upload ke Instagram. Kalian wajib like fotonya di Instagram ya. Ini kalau naik kemana bro? Kayak tangga-tangga orang wedding gini. Di atas ada office sama hall. Di atas ada office sama hall guys. Kalian bisa juga sewa ya. Kalau ada acara-acara boleh disewa sih. Ini juga punya owner ya? Punya owner. Super Red. Yang punya gak sembarangan orang ya. Lihat tanknya aja bersih mulus banget. Atasnya rapi bersih. Ini pasti ada orang yang ngerawat nih. Sampai bawahnya. Lihat ikannya aja bagus banget. Nyala gitu guys. Posisi sedang tidak tanning tapi nyala dia. Dayung panjang ya kan. Tuh sirip atas bawah nutup tuh. Cakep. Ini gak cocok jadi cafe nih bener. Jadi main kiff harusnya ini. Tempat mainnya laki-laki disini. Lihat nih jackd-nya gede banget loh kesini loh. Halo ha. Jackd-nya 3 liter loh. Wah. Biasanya kita minum 700. Itu. Jadi 3 liter. Tidak sadar 3 hari ntar. Nah ini ada satu alat. Ini meja apa? Hah? Shuffleboard. Shuffleboard namanya. Tadi aku bilang sama dia. Ini kayak meja karambolnya bule. Lewat nih jatuh bro. Nah mainnya kayak karambol. Karambol bule ini loh. Sampai diangkat. Keren banget ya. Disini udah gak ada meja biliar. Mainnya begini. Guys kita lanjut lagi guys. Ini aku suka banget guys. Review cafe, restoran, lounge, bar. Apalah kalian sebut aja. Tapi bener-bener head on. Yang viral nih. Ini viral ya. Eh disini ada tangga viral guys. Jalannya seperti di kastil-kastil gitu loh. Di film-film. Ini kalau naik kita kemana bro? Ke hall. Di atas ada hall. Kapasitas 250 orang. 250 orang. Buat acara wedding. Acara wedding. Aku liat dari tadi foosball aja. Ini keren banget loh. Liat ini tuh dari kayu gitu. Kayu. Biasanya kan dari plastik gitu. Ini bagus banget loh. Jadi memang yang dipajang disini tuh semua. Meja, kursi, furniture. Sampai mainan-mainannya gak sembarangan. Barang-barangnya tuh barang-barang pilihan mewah-mewah semua. Eh ini ada motor lagi guys. Disini ada Harley. Custom juga. Liat. Aduh garpu depannya. Liat guys. Forbnya gede banget. Panjang sekali lagi. Udah di airbrush. Velgnya krum semua. Full painting ini. Gambar tengkorak. Ini juga gak dipakai jalan-jalan ya? Iya gak dipakai. Ya ampun. Pakainya tetap Vario. Gimana bro? Boleh diulang? Ownernya punya segini banyak kendaraan. Bahkan ini belum seberapa katanya. Masih ada lagi. Masih ada lagi di garasi. Di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau jalan-jalan naik Vario. Saddle-nya pendek begini. Lucky baru cocok kayaknya. Ini namanya teman-teman. Head on estate. Dah ketemu Jack D 3 liter lagi disini. Jack D 3 liter. Nah ini koleksi botol semua. Lengkap disini. McKellen. Black Label. Jameson. Semuanya ada disini. Lucky mau yang mana Lucky? Yang Rp80.000 aja pak. Ah. Lucky bisa aja. Nanti kalau off-camp baru. Whiskey-whiskey tuh disana disimpen kayak gini guys. Gila ini masih luas banget gak sih? Jadi ini area lounge-nya. Kalau malem disini rame banget. Orang dengerin musik. Masih ada motor lah. Lucky bener-bener head on disini. Ini Harley juga? Harley juga. Harley lagi. Harley lagi. Custom lagi. Wah ini unik ya liat. Saddle-nya tipis banget ini. Ini menang best painting di Kujur Jack. Best painting katanya. Paint-nya agak-agak unik ya. Ada warna-warna kayak brush tembaga gitu disini. Liat kenal potnya panjang banget. Nggak masuk akal. Pokoknya dari tadi aku liat. Custom-nya itu rapi-rapi semua. Sampai yang ini disediakan stage sendiri. Ini ada background-nya ditaruh disini. Kalau malem-malem kena lampu ya megah ya. Nah ini apa bro? Ada ban sendirian ini bro. Ini bannya motor Harley juga ya? Kenapa ditaruh disini bro? Bingung taruh kemana pak. Yang di belakang masih ada area-area lagi tuh ya? Area VIP. Oh area VIP. Gimana guys? Kalian sudah liat nih. Head on estate. Kalau kalian paling tertarik dari bagian apanya guys. Karena disini lengkap. Aviary, ikan, motor, mobil, bar. Semuanya ada guys ya. Coba kalian komen di bawah part paling favorit kalian dari head on estate ini. Selamat menikmati.